Ibu Levita Ini banyak yang meralih ke online begitu dalam penerapan social distancing Nah bagaimana juga strategi yang dilakukan oleh warah laba Indonesia dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 Apakah jalur online juga merupakan salah satu pilihan Ibu? Ya dengan sekali, sekarang mau tidak mau semua bisnis harus masuk online Ya jadi lagi eranya online dan kita lihat dengan online juga respon masyarakat semakin baik Sehingga seperti contohnya bisnis makanan ya itu jadi pemesanan pun bisa dilakukan secara online Bukan hanya makanan, untuk fashion-fashion juga penjualan baju, mukernah jebat dan segalanya itu juga dilakukan melalui online Jadi sekarang ini memang salah satu strategi untuk bisa membuat penjualan kita lebih baik lagi itu adalah secara online Sehingga semua bisnis sekarang mempunyai penjualan secara online Semua bisnis apa khususnya warah laba Dari makanan, dari fashion, dan dari peralatan-peralatan lainnya semua penjualan dilakukan melalui online Bagaimana dengan industri warah laba, Ibu Levita, yang memang membutuhkan kontak fisik dalam hal ini? Ya, untuk kontak fisik sih, tadi kan saya katakan ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa Yang langsung berhubungan dengan customer sampai saat ini kan pemerintah juga belum membuka ya Walaupun ada kontak fisik itu adalah paling seperti restoran Restoran di mana ada waiter, terus ada tamu Tapi itu pun sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan Salah satu contohnya, salah satu restoran yang biasanya bisa dikunjungi oleh 100 customer Sekarang dibahasannya dengan 50 customer Dan begitu juga untuk yang namanya waiters yang sudah diperlengkapi Dengan apa namanya, dan peralatan-peralatan yang mengantisipasi Sehingga tidak berhubungan langsung dengan customer Seperti menggunakan masker, facial, begitu Untuk itu satu table itu hanya bisa dihubungkan Harus dihubungkan 4 kursi menjadi 2 kursi Itu salah satu yang digunakan oleh pelaku usaha restoran Atau FND untuk menjamu tamu-tamu mereka Baik, maksudnya dalam hal ini Bule Vita Kalau restoran ini kan masih bisa kita dalam istilahnya adalah melakukan take away begitu Tapi yang benar-benar pelayanan intinya adalah kontak fisik Seperti SPA yang Anda sebutkan tadi Atau mungkin juga beberapa aplikasi lainnya Dalam pelayanan-pelayanan yang serupa begitu Apakah ini benar-benar tutup dan tidak melakukan aktivitas sama sekali Ibu? Iya, memang yang langsung berhubungan kontak itu memang benar-benar tutup Karena kan memang tidak diizinkan untuk membuka Tapi solusi yang mereka lakukan ada strategi lain yang mereka lakukan pada saat ini Yaitu dengan penjualan produk Misalnya produk SPA Sehingga dengan penjualan produk SPA Paling tidak mereka kan masih bisa menjalankan usaha mereka Begitu Jadi mereka menjalankan produk melalui online juga Begitu Jadi untuk bisnis-bisnis waralaba yang memang belum diizinkan untuk membuka Saya lihat sekarang mereka lebih kreatif lagi Lebih kreatifnya itu supaya bisnisnya bisa tetap survive Mereka melakukan usaha-usaha lain Jadi seperti yang saya katakan adalah dengan penjualan produk-produk Mereka yang tadinya tidak menjual produk Akhirnya mereka menjual produk Produk yang berhubungan dengan bisnis mereka Atau produk yang berhubungan dengan daya tahan tubuh Seperti itu Atau produk yang berhubungan dengan treatment-treatment yang bisa dilakukan di rumah sendiri oleh customer Baik Dengan strategi yang dilakukan Tentu ini tidak optimal Ibu jika dibandingkan dengan kondisi normal Begitu Dari waralaba sendiri Ibu Levita Ini memperkirakan bagaimana Kalau kondisi ini tidak Mengalami perbaikan Apakah Dari industri waralaba Terutama yang berhubungan langsung Intinya adalah dengan kontak fisik Ini masih akan mampu bertahan Paling tidak sampai dengan akhir tahun 2020 ini Ya Tadi yang seperti saya katakan Dengan tidak dibukanya bisnis itu Para pelaku usaha itu berusaha Berusaha untuk melakukan Sesuatu Agar bisnis mereka bisa tetap survive Saya kasih contoh juga Misalnya ada satu bisnis yang tidak Yang tidak bisa berjalan Mereka akan pindah Untuk melakukan bisnis yang lain Yang mungkin yang masih bisa Berhubungan dengan bisnis yang mereka Lakukan sebelumnya Tadi yang saya katakan juga Yang tadinya mereka Apa namanya Hanya menjual jasa Akhirnya mereka menambah Dengan penjualan produk-produk Seperti itu Baik Maksudnya dalam hal ini Ibu Levita Ketika kondisi ini Tidak kunjung membaik Sampai dengan akhir tahun Apakah Pelaku industri waralaba ini Akan bisa bertahan Sampai dengan akhir tahun 2020 Dengan strategi yang Anda Sebutkan tadi Tadi Oke Saya lihat nih ya Makin hari Makin banyak strategi Yang dilakukan oleh Pala pelaku usaha Salah satunya Dengan kemarin Diadakannya 17 Agustus Yaitu dengan Memberikan discount Memberikan discount Sampai dengan 50% Nah itu salah satu Strategi baru lagi Yang diberikan Jadi kalau kita Kita lihat Kita para pelaku usaha ini Kita Bersama-sama Mengatur strategi Apa yang harus kita lakukan Untuk bisnis kita Semua bisa tetap survive Ya Tadi salah satunya adalah Dengan memberikan Discount Terus dengan memberikan Harga-harga yang menarik Terus dengan Memberikan paket-paket Yang tentu Semua Harga jualnya Sesuai dengan Jangkauan Sehat pada saat ini Seperti itu Kalau Kalau lah Strategi-strategi itu Bisa diterima oleh Masyarakat Menurut saya Bisnis tersebut Tetap bisa survive Sampai akhir tahun ini Baik Dengan catatan ini Diterima masyarakat Begitu Ibu ya Iya Tapi sejauh ini Dari pengamatan Anda Seperti apa? Sampai saat ini Kan kemarin Terakhir kita Mengadakan Hari ini ya Hari Discount Nasional ya Discount Nasional ya Itu pada tanggal 17 Agustus Dengan memberikan Discount 50% Itu dampaknya Lumayan Terjadi peningkatan Omset 5-10% Dari yang Dari yang Sebelum dilakukannya Apa namanya Strategi ini Seperti itu Jadi kita lihat Berarti ada Respon masyarakat Yang baik Terhadap acara tersebut Begitu Yang artinya Kalau respon Masyarakat baik Artinya kita Harus melakukan Strategi selanjutnya Untuk melanjutkan Strategi yang Sudah kita lakukan Pada saat Agustus kemarin Pada saat tanggal 17 Agustus kemarin Baik Dari beberapa Sektor Bu Untuk industri Waralaba Yang tadi juga Sudah Anda Jelaskan Ini lebih ke arah Untuk franchise Dari sisi standar Bahan baku Ini juga Menjadi kendala Tidak Ibu Levita? Iya Tentu Tentu menjadi kendala Ya Tentu menjadi kendala Walaupun Tidak terlalu Karena Franchise kita ini Kan mempergunakan Produk-produk Dalam negeri Baik Begitu Jadi memang Pemerintah harus Menjaga Para pelaku Apa Pembuat produk-produk Dalam negeri ini Sehingga Produk-produk Tersebut Tetap Tersedia Seperti itu Yang akan dipakai oleh Pelaku franchise Yang melakukan Bisnisnya Baik Ibu Levita Ini memasuki Ini normal Ini pembukaan Pusat perbelanjaan Ini sudah berlangsung Dalam beberapa Waktu terakhir Apakah ini Sudah menunjukkan Paling tidak Ini dari posisi Sebelumnya Ketika pusat perbelanjaan Tutup Begitu Untuk dari beberapa Industri warah laba Yang memang Beroperasi Di pusat perbelanjaan Ini Sudah mulai menunjukkan Geliat Begitu Ibu Levita Sudah menunjukkan Geliat Apalagi Sekarang Mal-mal juga Banyak melakukan Apa namanya Melakukan event-event Di dalam mal Sehingga Menarik Masyarakat Untuk datang Kedalam mal Dan itu Tentu Berdampak Untuk pengusaha Franchise Yang berada Di dalam mal Seperti itu Nah itu Jadi Kerjasama Antara Pengusaha Franchise Tesebut Dan Management mal Untuk Melakukan event-event Sehingga Masyarakat Tertarik Untuk datang Ke mal Walaupun Tentu Itu butuh Ini ya Butuh Waktu Dan tentu Butuh Strategi Yang Gitu Untuk menarik Kembali Masyarakat Untuk Datang Kedalam mal Tapi kalau Saya perhatikan Beberapa Waktu ini Semakin Banyak Masyarakat Yang sudah Mulai berani Datang Ke mal Kita ingin Tau Ibolevita Secara Persentase Untuk Industri Waralaba Di Indonesia Memang Dominan Beroperasi Di pusat Perbelanjaan Ibu Iya Jadi Emang Dominan Di pusat Perbelanjaan Sudah gitu Sekarang Untuk FFB Sudah ada Di perkantoran Walaupun Tidak semua Mereka Ada yang Berdiri Sendiri Dengan dominan Di pusat Perbelanjaan Dengan Akses New Normal Pembukaan Pusat Perbelanjaan Ini diharapkan Paling tidak Ini memberikan Sentimen yang Bagus Terutama Untuk Industri Waralaba Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 Kita Akan Jeddah Kembali Bulevita Di segmen Selanjutnya Nanti Kita Terutama Sampai 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 Sampai